Pagi ini kita memasangkan press release terkait penanganan buka kasus di tindak pidana perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan dimana dengan modus operandi salah satu penyedia atau butuh obat ataupun apotik di luar biopokan kita sudah melakukan penindakan terkait apotik yang menjual obat jenisnya asitromisin 500mg yang sesuai dengan HIT-nya tersebut adalah 1.700 per butir atau persetrip isi 10, 17.000 namun oleh yang bersangkutan dijual sejumlah 100.000 per strip nah itu menjadi melebih dari HIT yang sudah ditutupkan oleh kompirentan dan ketika kita melakukan penegakan hukum di sana diberitahu oleh mereka bahwa stok tidak ada karena stok tidak ada tapi setelah kita melakukan penegakan hukum ternyata ditemukan orang putri sekitar 25 angkong dan nanti para buku ini ada di depan kegagakan sekalian dan kita sudah berkongsi dengan kakak jari, perlindungan pasal, dan proses penindakan nah mudah-mudahan ini bisa kita menjadikan untuk pungkapan secara cepat dan tugas dan kami berkesan tadi sudah disertikan oleh ibu bupati tolong kepada masyarakat dan tolong kepada penyedia alat kesihatan, baik obat, baik resikir, dan lain sebagainya untuk tidak berlaku yang sama, untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak mencari kesempatan dalam kesempitan kalau pun ada kita sudah bentuk tim Satgas gabungan dari kepolisian dan kejaksaan kita akan lakukan terus kita akan hukum di situ